Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my class How are you today? I hope you are in a good condition Oke, I want to repeat How are you today my class? Nah, pertama adalah ripoteks Kalian bisa menyiapkan buku catatannya Ditulis, disimak baik-baik Nanti kita akan belajar tentang itu Ripoteks, pengertiannya, gender structure-nya Ciri-cirinya, contohnya Gender text, yaitu ripoteks Kalian tentunya sudah pernah Atau bahkan sering mendengar Membaca ripoteks secara tidak langsung Misalnya, saat kita mendengar informasi Fakta dari seseorang tentang sesuatu Dan lain sebagainya Jadi, ingat Ripotek itu fakta terjadi pada saat ini Jadi, untuk tensisnya nanti Menggunakan present tense Do you understand? Oke, ripotek ini penting untuk dipelajari Karena materi ini sering muncul Umumnya di SMP atau SMA Nah, tanpa basa-basi Mari kita simak pengertian Generic structure-nya Ciri-cirinya Contohnya Are you ready? What is the meaning or definition about ripoteks? Ripotek is a tag with present information It is as a result of systematic observation and analysis Okay, I want to repeat Ripotek is a tag with present information About something generally as it is It is as a result of systematic observation and analysis Do you understand? Nah, itu pengertian dari ripoteks Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia itu Ripotek itu adalah teks yang menunjukkan informasi Tentang sesuatu pada umumnya dan apa adanya Jadi, real, fakta Baik, saya ulangi ya Ripoteks adalah teks yang menunjukkan informasi Tentang sesuatu pada umumnya dan apa adanya Nah, ripoteks ini merupakan hasil dari observasi penelitian dan analisa sistematis Namun, terkadang itu orang-orang menganggap ripoteks ini sama Atau serupa dengan deskriptif teks Lalu, apa bedanya? Ripoteks dengan deskriptif teks What is different about reporteks dan deskriptif teks? Ada yang tahu perbedaannya? Apa perbedaan ripot dan deskriptif? Oke, berbeda dengan ripoteks yang menunjukkan secara umum Kalau deskriptif itu menunjukkan informasi secara menyeluruh dan detail Jadi, kalian cukup ingat saja bahwa ripoteks itu umum Kalau deskriptif itu khusus Jadi, bisa dipahami ya? Nah, karena menunjukkan sebuah hasil penelitian ilmiah Maka, ripoteks ini biasanya merupakan hal seputar tentang ilmiah di sekitar kita Misalnya, fenomena alam Tata surya Planet Hewan Tanaman Kehidupan sosial manusia Negara Gudaya Transportasi Dan lain sebagainya Ini sangat menarik sekali Generic Structure Reporteks Terdiri dari dua susunan sistematis Yakni Yang pertama General Classification Tab ini merupakan pernyataan mengenai Apa yang sedang dibahas secara umum Yang kedua Description Tab kedua ini merupakan sebuah inti Yang menjelaskan detail dari General Classification Bagian per bagian Jadi, yang pertama itu adalah General Classification Itu menjelaskan secara umum Contoh, misalkan Corona telah menyebar di seluruh negara Kalau kalian tulis Corona itu Nah, untuk di deskripsinya Nanti kalian akan lebih detail lagi Jadi, Corona itu apa Terus, dia bisa menular atau menyebar lewat apa Seperti itu Do you understand? Sekarang, yang ketiga adalah Ciri-ciri Ripotex Yang pertama itu menunjukkan aspek secara umum Jadi, nanti ketika kalian menulis Tentang Ripotex Itu, kalian harus tahu caranya Yang pertama itu menunjukkan aspek secara umum Nah, yang kedua Menggunakan simple present time Kalian harus tahu Membedakan Mana present Mana past time Jadi, kalau present itu Kejadiannya itu saat itu juga Jadi, yang namanya laporan Ripotex itu kan melaporkan Jadi, menggunakan simple present time Nah, kalau simple present time itu Kata kerjanya itu bentuk pertama Nah, to be-nya itu ada tiga Apa to be dalam present tense? M, is, are Kemudian, ketiga menggunakan Conditional logical connection Nah, seperti kata when So Oke, kalian catat dulu Kalau ada tiga Nah, Ripotex itu Kalian seolah-olah menjadi seorang Jurnalis atau wartawan Yang mencari sebuah berita Di berbagai tempat Tidak hanya di Indonesia Misalkan Yang lagi viralnya Main sepeda Ya kan Di mana-mana ada Orang setiap hari libur Pasti pagi ada yang sepeda di mana-mana Nah, kalian Kalau mau melaporkan Atau buat Ripotex tentang sepeda Itu secara umum Di kota-kota besar Bahkan di negara manapun Kalian laporkan Tetapi kalau deskriptif Hanya satu kota yang akan kalian tuliskan Misalkan Di Jakarta Harga sepeda sangat mahal Seperti itu namanya Lebih detail lagi Itu namanya deskriptif Tapi kalau yang namanya laporan Sebuah berita itu Dari berbagai macam kota Bahkan negara Jadi kalian seperti seolah-olah menjadi seorang Jurnalis Mencari berita-berita Dimanapun berada Do you understand? Baik anak-anak semuanya Itu penjelasan dari saya Bahasa Inggris hari ini Tentang Ripotex I think enough Thank you for your attention See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax